Pasca keributan dep kolektor dengan seorang anggota polisi di Palembang berujung saling lapor kedua belah pihak di Polda, Sumatera Selatan. Kemarin giliran istri polisi yang melaporkan kasus perampasan disertai pengeroyokan. Keributan dep kolektor dengan anggota polisi I2FN terjadi di halaman parkir pasar sualayan di kecabatan ilir barat 1 kota Palembang. Dalam keributan tersebut seorang dep kolektor bersimba darah akibat luka tusuka. Keributan dipicu upaya sejumlah orang dari dep kolektor mengambil paksa mobil yang ditumpangi I2FN bersama istri dan anaknya. Mobil tersebut bermasalah dengan leasing, akan tetapi I2FN tidak terima hingga berujung keributan. Pasca kejadian, istri I2FN diwakili kuasa hukumnya melapor ke Polda, Sumsel dengan sangkaan pasal perampasan dengan kekerasan dan disertai pengeroyokan. Akibat kejadian tersebut menyebabkan anak yang mengalami trauma ketakutan. Selain kita yang melapor itu atas nama istri I2FN kan, I2FN dalam separang proses penanganan diri dari krisiwa PSY. 5, mencurahkan kerasan kedua, 3, 3, 8, 5, sebetulnya itu 1, 2, 0. Sementara korban penusukan juga sudah membuat laporan, saat ini kasus keributan ini masih dalam penanganan Polda, Sumatra Selatan. Dari Palembang, Sumatra Selatan, Guntur Ayus melaporkan. Terima kasih telah menonton!